Pemirsa dalam rangka menunjang penggunaan produk dalam negeri PT Komuter Line Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan PT Agronesia yang merupakan badan usaha milik daerah untuk pengadaan suku cadang berbasis karet untuk armada kereta rel listrik yang selama ini dipasok dari negara Jepang. Dalam MOU ini PT Agronesia nantinya akan melakukan penelitian bersama dengan Badan Triset Indonesia dan PT KCI untuk menghasilkan produk dengan standar keselamatan kereta api dunia. Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Komuter Line Indonesia dengan PT Agronesia dalam hal kerjasama pengadaan suku cadang berbasis karet dilakukan oleh Direktur Utama PT KCI Ropik Lutfi dan Direktur PT Agronesia Muhammad Gamawan bertempat di kantor PT KCI Jalan Juanda Gambir Jakarta Pusat selasa sore 20 September 2022. Dalam klausal kerjasama ini nantinya PT Agronesia yang merupakan BUMD Jawa Barat akan melakukan penelitian dan riset untuk memproduksi suku cadang berbasis karet dengan standar keselamatan kereta api internasional. Penelitian ini nantinya juga akan melibatkan pihak Badan Riset dan Inovasi Indonesia serta PT KCI selaku konsumen. Penelitian ini karena kita tahu tadi sudah Pak Ropik sampaikan bahwa umur kereta ini sudah 30 tahun dan memang suku cadang ini berasal dari Jepang. Nah tentunya karena umurnya sudah 30 tahun artinya ada beberapa hal yang memang harus kita kritisi. Nah salah satunya dari sisi Ropik dan Pak Ropik, Direktur KCI sudah memberikan kesempatan ke kami untuk meneliti dulu yang penting sekarang, meneliti dulu apakah karet ini memang masih bagus atau tidak. Kami akan lihat yang konten sebagus seperti apa, yang kurang baik itu seperti apa. Sehingga nanti Pak Ropik kan identik sama safety ini sebenarnya. Pak Ropik ini 30 tahun, suku cadangan ini harus sudah diganti. Pak Ropik ini sudah harus diganti dan kami coba membantu beliau untuk bisa mengidentifikasi. Nah kemudian selanjutnya kita akan coba buat produk yang kira-kira sama seperti Jepang. Karena memang sebetulnya dari Jepang kan. Seharusnya, betul tadi Pak Ropik sampaikan tadi bahwa produsen karet itu di dunia ini kalau tidak Indonesia, Malaysia. Indonesia, Malaysia. Even Jepang pun sebenarnya mereka akan mengambil dari sana. Nah kenapa tidak kita coba dari Indonesia ini untuk masuk ke sana. Dan saya yakin kalau kita bisa buat sesuatu dari Indonesia dengan harga itu, kualitas yang baik, dan harga bisa bersaing. Tidak perlu kita harus ambil dari Jepang. Jadi semangatnya Pak Ropik adalah semangatnya KDN yang tadi. Yang berkualitas tapi adalah sesuatu dengan sangat-sangat yang lalu itu. Direktur utama PT KCI Ropik Lutfi Azhar mengatakan, pelibatan perusahaan dalam negeri untuk memasok suku cadang berbasis karet adalah dalam rangka menunjang penggunaan produk dalam negeri serta memenuhi ketersediaan suku cadang armada kereta real listrik dari Jepang yang sangat terbatas. Jadi Alhamdulillah hari ini kita sudah menetangani pengetahuan kota kesepapan antara KAI Komuter dengan PT Akronisia dalam rangka pendeltian rata suku cadang berbasis karet yang memang kita mendukung produksi-produksi dalam negeri. Tentunya suku cadang ini yang kami inginkan berkualitas memenuhi spek railway, yang memenuhi standar-standar perkereta apian baik ini internasional maupun dalam negeri sehingga mendukung dan suplai yang selama ini memang punya beberapa kendala karena memang umur KRL kita ini di atas 30 tahun suku cadang yang cukup terbatas di Jepang. Sehingga kami mengharapkan dengan adanya nota kesepahaman ini bisa mendukung dalam rangka penyediaan suku cadang khususnya berbasis karet. Selain dengan PT KCI, PT Agronesia juga sudah melakukan kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia untuk suku cadang kereta dengan bahan karet seperti bantalan untuk sambungan kereta serta rubber below dan jurnal spring. Dengan kerjasama ini diharapkan perusahaan lokal bisa mengembangkan produknya sehingga mampu bersaing di kancah global dengan mutu yang tidak kalah dengan produk-produk dunia.